Saya melihat Jogja ini kota wisata di mana saya tidak perlu jualan ke luar kota karena dengan predikat Jogja sebagai kota wisata banyak yang datang ke Jogja Saya sebagai pengusaha oleh-oleh saya siapkan oleh-oleh ekrol ubi ungu ini untuk mereka yang datang ke Jogjakarta Sampai jumpa Sampai jumpa Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Yuniarto Saya pemilik usaha ekrol ubi ungu sasa yang beralamat di Busun Bedukan, Desa Pleret, Kejamatan Pleret, Bantul, Yogyakarta Saya dulu sekolah di Pondok, Lontor Ponorogo Istri juga di Pondok Asalam Kemudian lanjut kuliah di IAIN Sunang Kalijaga dan istri saya juga kuliah di UMI background dengan jurusan agama jadi background saya semuanya di agama memang saya dengan istri kebetulan punya visi yang sama bahwa setelah saya lulus dari kuliah akan menekuni bidang wira usaha ekrol ubi ungu ini sejak tahun 2010 Desember 2010 dimana dari hasil coba-coba kenapa akhirnya ekrol ubi ungu satu karena memang ubi ungu rasanya manis enak warnanya unik ungu pekat kemudian banyak yang suka ekrol kenapa ekrol ubi ungu ini hasil dari coba-coba saya dengan istri kebetulan saya dari Cepu ada produk makanan yang namanya litri pisang dari pisang raja saya bawa ke sini kalau saya bawa ekrol dari bahan pisang raja ke Cepu Jogja itu mungkin agak sulit mencari bahan bakunya kemudian saya berpikir kira-kira apa yang cocok untuk produk semacam litri ini tapi mudah kita cari di Cepu Jogja ketemulah dengan ubi ungu oleh karena itu waktu itu sepengetahuan saya belum ada yang membuat ekrol dari bahan ubi ungu nah disitulah kenapa saya bikin ekrol dari ubi ungu dengan saya membuat ekrol dari bahan ubi ungu akhirnya membuat ubi ungu ini bisa kita jual dengan harga yang lebih baik daripada saya menjual ubi ungu dalam kondisi apa adanya Sasa itu dari nama anak-anak saya Sahira Sakira yang nomor tiga Pupra Aga ya singkatan Sasa ya nama itu supaya mudah diingat awal mulai produksi ya saya berdua sama istri belum disini masih di rumah jadi kita mulai dari garasi rumah kita coba-coba hampir seminggu itu kita coba terus-menerus sampai pas dan cocok rasanya buat siapa saja awalnya hanya berdua mencobanya dan kemudian Alhamdulillah kita bisa merekrut tetangga dua orang kemudian bertambah empat orang sampai sebelum pandemi itu ada 25 karyawan yang ikut dengan kita kemudian ada pandemi selama dua tahun ya ada beberapa karyawan yang mungkin harus istirahat dan lain-lain apa mencari pekerjaan yang lain karena memang waktu pandemi kita istirahat total sekarang yang kerja di ekrol UPU ini ada 12 orang semuanya ibu-ibu dari masyarakat sekitar usun peduhan Alhamdulillah bisa ikut berpartisipasi memberdayakan ibu-ibu di sekitar produksi ekrol ini bahan ubi-ibu pertama ada ubi-ibu pasti telur tepung terigu ada tepung sagu margarin gula ovalet pembuatannya pertama telur kita rebus ubi kita rebus sementara menunggu matang kita siapkan adonan yang lain telur terigu tepung sagu gula margarin kita racek kita jadikan satu kemudian ubi yang sudah kita kukus tadi kita jadikan satu kita kupas kita tumbuk sampai halus kita jadikan satu kita masukkan ke dalam mixer setelah itu dimixer selama sekitar 10 menit setelah mixer selama 10 menit kemudian kita bagi ke para ke tukang cetaknya jadi ada ada tiga tiga empat satu tiga tahapan satu di peracian adonan adonan selesai kita masukkan ke pencetak pencetak itu adonan yang sudah siap dicetak di gulung setelah itu setelah selesai dicetak dicetak dibawa ke depan di kemasi seperti itu kapasitas produksi ada 300 dus per hari satu dus isi 15 batang jadi sebulan bisa sekitar berapa ya 3x3 ya 900an 9000 dus kalau bahan enggak kalau ubi itu maksimal 10 kilo ada telur itu tiap hari kita menghabiskan 30 kilo kemudian ubi ubi 10 kilo terigu juga 10 kilo gula kira ya gula 5 kilo modal modal pertama 5 jutaan karena yang paling mahal disini mixernya karena saya terus waktu itu beli mixer yang agak besar tadi waktu itu dengan harganya 4 jutaan kemudian kompor dan tabung regulator paling banter itu 300 ribu 400 ribuan sisanya 600 ribu untuk kita beli adonannya awal mula pemasaran ya kita sendiri yang masarkan door to door istri suka bawa ke pengajian ke waktu jemput anak dia bawa teman-temannya ditawarin dimasukkan ke toko oleh-oleh di sekitar Yogyak di tempat-tempat Pak Pia di sepanjang Jalan Solo setelah banyak yang kenal kemudian banyak yang datang ke sini dan ikut bantu menjadi reseller sekarang saya hanya fokus di produksi saja pemasarannya ada reseller sendiri yang memasarkan jadi mereka ambil ke sini cash kemudian mereka yang menitipkan ke tempat-tempat oleh-oleh jadi sudah bukan saya yang masukkan ke tempat oleh-oleh tersebut saya hanya fokus di produksi saja mungkin yang masih saya story yang dekat-dekat sini yang memang dari awal sudah mengambil ke sini jadi jadi kayak jalan sini jalan nimogi margot elo hassalam itu saja yang expert jadi yang ada di online bisa dilihat di toko-toko online yang ada itu kalau ada ekrol itu dari resellernya jadi bukan saya yang online jadi saya melihat Jogja ini kota wisata dimana saya tidak perlu jualan ke luar kota karena dengan predikat Jogja sebagai kota wisata banyak yang datang ke Jogja wisatawan dalam negeri ataupun wisatawan mancanegara sehingga saya sebagai tuan rumah orang Jogja berusaha sebaik mungkin bagaimana menyambut para tamu wisatawan ini dengan mempersiapkan semuanya akomodasi transportasi dan lain sebagainya saya sebagai pengusaha oleh-oleh saya siapkan oleh-oleh ekrol Ubi Ungu ini untuk mereka yang datang ke Jogjakarta jadi kenapa saya berindik ke Jogja sebagai kota wisata ini untuk oleh-oleh khas Jogja saya sangat terbantu sekali sebagai dengan predikat Jogja sebagai kota wisata Alhamdulillah untuk ekrol ini sampai hari ini saya merasa belum pernah jatuh sekali gitu belum karena ya sejak ekrol ada ini trendnya memang positif terus ekrol Ubi Ungu karena waktu itu ekrol Ubi Ungu sepengetahuan saya belum ada yang membikin nah kebetulan di saat kita bikin kita lempar ke pasar dan sangat antusias pasar menyambut ekrol ini banyak yang suka oleh karenanya sampai hari ini trendnya masih bagus terus kecuali mungkin di saat pandemi kemarin kalau pandemi mungkin tidak hanya saya tapi hampir semua sektor usaha mengalami penurunan marketnya siapa saja Alhamdulillah karena ekrol ini tidak terlalu keras renyah dari anak-anak suka remaja juga suka orang tua dewasa juga suka bahkan nenek-nenek banyak kakek-kakek pun Alhamdulillah suka semuanya karena ekrol ini kalau ekrol ubi ungu ini keunggulannya kalau digikit dia tidak mudah remuk bahan ubi ungu mungkin itu kelebihan dari ubi ungu harga itu variatif karena sifatnya ditempat oleh-oleh jadi ada antara kisaran 20 ribu sampai 30 ribu per kotak ini harapan saya ke depan tidak ada pandemi lagi sehingga produksi bisa lancar dan bisa meningkat sekarang 300 kotak per hari mungkin setelah ini kita akan tingkatkan produksinya dan kita akan luaskan lagi pasarnya karena selama ini memang kita fokus di pasar dalam Jogja kenapa ya untuk mencukupi kebutuhan oleh-oleh wisatawan yang datang ke Jogja itu di momen-momen tertentu kadang kualaan tapi di saat sepi ya sama saja dimana-mana sepi tapi di saat rame itu kita sangat kualaan ke depan kalau nanti kita sudah bisa mencukupi pasar Jogja akan kita perluas lagi pasarnya di sekitar Jogja Solo Semarang Surabaya Jakarta dan lain sebagainya buat siapa saja yang ingin membeli ekrol ataupun menjadi reseller ekrol Ubi Ungu Sasa silahkan datang ke sini di rumah produksi ekrol dalam Katelan Gusun Bedukan Desa Peleret Kejamatan Peleret Bantul Yogyakarta bisa nomor kontak eh bisa kontak ke Ibu Iva 081 39 22 7 37 79 Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax